Nasi Goreng Kambing Daging Durian Montong yang dikenal legit dan manis. Nah seperti apa nasi goreng durian ini? Berikut liputannya. Legit, manis, dan nikmat. Itulah rasa dari buah durian montong saat disantap. Namun apa jadinya jika daging durian montong yang tebal diolah menjadi masakan berupa nasi goreng? Tentu rasanya sangat menggugah selera. Menu istimewa nasi goreng durian montong inilah yang ditawarkan sebuah restoran di Mertoyudan Magelang, Jawa Tengah. Hidangan yang tak biasa ini memang ditujukan bagi para penikmat kuliner yang tidak memakan daging serta olahannya atau vegetarian. Proses pembuatan nasi goreng durian montong ini memang tak berbeda dengan nasi goreng pada umumnya. Namun bahan-bahannya hanya berupa nasi ditambah jagung, kacang polong, bumbu-bumbu, dan tentunya durian montong yang sudah dihaluskan. Karena khusus bagi para vegetarian makan nasi goreng ini tanpa ada campuran daging dan telur. Para penikmat nasi goreng mengaku ketagihan saat mencicipi hidangan yang tak biasa ini. Pengelola restoran mengaku menu nasi goreng durian montong ini dipilih karena ingin mengidangkan sesuatu yang berbeda bagi para penikmat kuliner. Nah latar belakangnya kenapa kami berbegetarian? Karena memang selain kami juga alasan kesehatan pasti yang nomor satu. Kemudian juga kita telah orang-orang untuk melestarikan bumi. Satu porsi nasi goreng durian ini harganya cukup murah, hanya Rp11.000 per porsi. Biasanya menyantap nasi goreng durian ditemani minuman sehat berupa jus kedelai yang dicampur apel, jeruk, dan tomat. Jika Anda seorang petualang kuliner, tentu Anda akan penasaran mencicipi perpaduan buah durian dengan olahan nasi goreng yang hangat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan.